hai 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 balik bersama saya di lima kitchen di Jerman hari ini kita akan membuat seperti Italian food yaitu tagletella ini dia tagletella ya sejenis spaghetti yang akan kita padukan dengan asparagus masih item asparagus ya mau asparagus putih atau hijau dan campur juga boleh yang akan kita padukan juga dengan udang membuat tagletella udang asparagus bahan-bahan yang kita pergunakan tagletella atau kalian bisa pakai spaghetti secukupnya sani atau sejenis susu cair secukupnya udang secukupnya asparagus putih dan hijau secukupnya batang bawang tomat cabai jika suka bawang putih merica dan garam kalian hanya ingin menginginkan sebagai vegetarian kalian bisa menggantikannya dengan tahu atau sama sekali tidak dipakai dan udangnya bisa disisikan dan kita hanya memasak entagletella asparagus dan kirs tomate atau ciri tomate ya ini dia bahan-bahan untuk vegetariannya tapi kali ini kita padukan dengan udang yang kita beri sedikit cabai cabai menurut selera pertama kita akan rebus tagletella dan air akan kita bersedikit garam setelah air panas atau air sudah sudah mendidih kita akan rebus tagletella kita kemudian kita sekitar 8 menitnya kita akan potong asparagus kita menurut sisikan potong cabai jika suka jika tidak suka cabai bisa di skip ya botong bawang ini dia bahan-bahan kita pergunakan untuk tagletella yang kita padukan dengan asparagus dan juga udang dan juga setelah noodle empuk kita akan angkat dan tiriskan buat saus atau memasak udang dan asparagus panaskan minyak goreng bawang putih setelah bawang putih harus begini usahakan jangan gosong sehingga warnanya tetap cantik nantian sejenis susu masak hingga dia panas lah sejenis sudah panas ini tidak perlu dimasak terlebih dahulu ya karena proses pemasakan asparagus sangatlah gampang dan sangat cepat haram dan merica asparagus dan udang sudah matang kita kita masukkan tomat kita kita masukkan cabai batang bawang dan campur rata ya setelah kita campur semua dan udang dan asparagus sudah matang dan juga rasa sudah cocok kita akan angkat dan sajikan ini untuk penyajian dan masakan sudah selesai ini dia sangat segar sekali ya kita akan sajikan terbentuknya secara penyajian menurut saudara masing-masing bisa juga langsung pakai mangkok asparagus dan beri saus juga ya kita taburin petersiden dan juga cabainya terakhir kita beri sedikit hiasan merica agar kelihatan lebih buri dan enak asparagus ijo dan putih yang dipadukan dengan udang baik di lima kitchen udah siap saja seperti saya bilang jika suka cabai bisa dibuat atau dimasukkan jika tidak suka bisa di skip dan jika tidak suka udang atau hanya vegetarian bisa udang di skip jika suka ayam atau daging bisa ditambahkan dengan dagingnya terserah kita terima kasih dan sampai bertemu kembali by the lima kitchen atau resep the lima kitchen di jerman dengan resep-resep terbaru terima kasih dan sampai bertemu kembali di resep berikutnya jangan lupa resepnya dicoba dah terima kasih 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 terima kasih